Tumpukan sampah terhampar di permukiman warga di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Kurangnya kesadaran masyarakat dan peran pemerintah membuat permasalahan sampah di lokasi tersebut terjadi selama puluhan tahun. Beginilah tumpukan sampah rumah tangga yang terhampar di permukiman warga Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Lahan kosong seluas 200 meter persegi yang bersinggungan langsung dengan saluran air menuju Kalisumongol ini kini menjadi tempat pembuangan sampah liar. Selain nampak kumuh, aromata sedap juga tercium sehingga berdampak pada kesehatan warga. Tak jauh dari lokasi pembuangan sampah terdapat fasilitas MCK, mandi, cuci, kakus yang jauh dari kategori layak. Pasalnya, limbah kotoran dialirkan ke kali yang tentu saja dapat mencemari lingkungan. Persoalan sampah ini telah terjadi selama puluhan tahun. Jika curah hujan tinggi, banjir selalu datang. Permasalahan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan dan kesehatan, diperlukan kerjasama dari berbagai macam sektor, mulai dari pemangku kebijakan, akademisi, hingga masyarakat itu sendiri. Jayadi melaporkan dari Jakarta.